kalau kalian bikin telur ini ya ini telur enak banget kalian wajib coba oke dadah halo jumpa lagi di channel happy susanto family di video kali ini aku mau ngebuat telur ceklok kesukaan anakku ya yang kecil ya barangkali kalian mau buat seperti yang aku buat telurnya mari ikuti aku gimana cara buatnya nah ini teman-teman aku gorengnya pakai teflon gini ya yang kecil ya ini maaf ya ini agak kotor ini tadi juga bikin bekas bikin telur ya nih pertama pakai mentega dulu terserah kalian mau pakai mentega apa aja kalau ini aku pakai mentega filma ini sisa-sisa habis buat ngoles apa tuh ngoles loyang bikin kue kemarin-kemarin nah ini lelehin dulu menteganya gampang banget sih ini bikin telurnya ini aku sengaja pakai menteganya agak banyak ya soalnya teflon aku udah rada jelek nih suka pada nempel kalau enggak kebanyakan minyak mau beli lagi tapi sayang hehehe ini kebanyakan minyak enggak 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 kebanyakan enggak kebanyakan itu enggak apa-apa habis itu ceplokin telurnya biasa aku sekali bikin dia makannya sekali makan dua biji ya nih kayak gini nah habis itu di atas telurnya kita taburin ini aku pakai masako rasa ayam tuh ditaburin kayak gini ya pakai kira-kira aja deh kayaknya satu sendok teh gitu ya kayaknya ya ini keluarnya sedikit-sedikit teman-teman kalian jangan kira ini banyak ya ini enggak banyak ya nah kita tungguin sampai dia mateng sekarang boleh deh agak dibesarin apinya ya nanti tunggu bawahnya coklat baru dibalik ini agak kebanyakan sih ini aku kasih menteganya sih ya kayaknya tapi enggak papa teman-teman nanti ini sisa menteganya aku mau buat yang lain lagi mau buat masak yang lain nanti bisa dipakai lagi nah ini ditungguin sampai dia bawahnya itu agak coklat paus dulu aja sayangku nah teman-teman ini kan udah mulai kuning tuh bawahnya tuh kita balik nah kita balik sebentar biasanya aku ini gorengnya itu bagian bawahnya enggak secoklat yang atas ya ini kan coklat banget nih yang atas nih nah kalau eh yang bawah nah kalau yang bagian atasnya tadi aku balikin cuma sebentar nih kayak gini udah nih aku matiin dulu ya kompornya ya sebentar mati dulu nah ini kan udah selesai tuh tuh tapi minyaknya habis juga tuh teman-teman nggak terlalu coba nyala ini nanti mau kita pakai buat goreng telur lagi sih nah ini kita balikin ya jadi atasnya itu dia enggak terlalu yang enggak secoklat yang bawah ya kayak gini nih dia biasanya sukanya nah habis itu tinggal kita guyur kecap manis aku pakainya kecap manis bangau ini nah udah deh begini aja jadi ini dia tuh enggak pakai garam cuma pakai Royco doang udah begini aja teman-teman gimana deh rasanya enak enak banget tuh kan telur kesayangan kamu Iya maaf pakai mentega ya nanti rasanya lebih enak tuh sesuai request kamu nggak pakai bawang iya Makasih Mak kok kamu nggak suka bawang kenapa karena bawang itu rasanya itu kayak kayak ini sih kayak enggak enak aja seleraku bagi seleraku nggak enak bawang itu walaupun baunya enak tapi kalau misalnya dirasain nggak enak oke udah ya bilang sama subscriber kita apa jangan lupa like subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian bye Hai bilang dong kalau mau bikin telur ini kalau kalian bikin telur ini ya nah ini telur enak banget kalian wajib coba Oke dadah ya